Ustadz apakah benar ketika kita memasuki wilayah kuburan sunahnya membuka alas kaki? Benar, jika kita melewati selas-sela di antara dua kuburan, kan ada jalan besarnya, kita boleh pakai sepatu. Kemudian ketika kita tersebut melewati selas-sela di antara dua kuburan, jika tanah kuburan itu aman bu, tidak ada beling, tidak ada kerikil-kerikil tajam, tidak ada duri, maka sunahnya apa? Lepas alas kaki, jelas ibu? Tapi jika sekiranya di kuburan, di pemakaman tersebut penuh dengan duri, khawatir kaki kita terinjak kerikil tajam, khawatir disitu ada beling, maka gugur hukum sunahnya. Ya, kembalikan kepada hukum mubah memakai sepatunya. Jelas ibu? Karena bagaimanapun kadang ada pemakaman yang rumput doang, kita gak lihat. Apakah itu tanah yang kita injak berbahaya atau tidak? Ya, jika sekiranya tanahnya itu ibu berperasangka bahwasannya itu berbahaya, kalau lepas sepatu atau sandal, maka lebih bagus sandalnya dan sepatunya dipakai. Tapi jika sekiranya aman itu tanah, ya ketika kita melewati selas-sela di antara dua kuburan, aman tanahnya, maka sunahnya lepas sandal. Wallahu'ala.